Kisah Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia hidup di Istana Mesir. Waktu itu orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Mereka dipaksa, mereka disiksa bila mereka tidak mau bekerja. Dan ketika itu, karena Musa melihat bangsa Israel semakin menderita. Di dalam hatinya dia menangis sedih. Dan dia mulai membela bangsa Israel. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir itu, Musa melarikan diri. Kemudian, Nabi Musa sedang mengembalakan kambing domba di gunung Horeb. Lalu pada saat itu, tiba-tiba tampaklah Tuhan di dalam rupa api yang menyala-nyala dari semagduri. Tetapi, semagduri itu dipenuhi oleh nyala api. Tetapi kita melihat, semagduri itu tidak terbakar. Karena itu adalah Tuhan sendiri menyatakan dirinya kepada Musa. Lalu, Tuhan memerintahkan kepada Nabi Musa agar dia melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu, Tuhan memberitahukan namanya dan namanya adalah, Aku adalah Aku. Lalu, Lalu, agar orang Mesir percaya kepada Nabi Musa. Maka Tuhan memberikan muzizat tongkat menjadi ular. Kemudian, Nabi Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Tetapi, Tuhan terus meyakinkah Nabi Musa. Tuhan berkata, akan menyertai lidah Nabi Musa. Sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Lalu, Tuhan memerintahkan Nabi Musa agar dia mengajak Imam Harun untuk pergi bersamanya. Dan akhirnya, Nabi Musa dan Imam Harun berangkat pergi ke Mesir. Untuk membebaskan bangsa Islamnya. Terima kasih.